Umur sama kami di Power Breakfast dan kita masih ada di segmen What's Going On. Nah bicara mengenai sebuah informasi yang kayaknya cukup menarik untuk kita seremati itu adalah mengenai pemerintah yang terus gencar melakukan langkah transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Dan meski demikian langkah ini dipandang memiliki tantangan khususnya situasi geopolitik yang tidak menentu. Terima kasih. Khususnya situasi geopolitik dunia yang tak menentu. Seperti konflik Rusia-Ukraina. Sehingga membuat harga energi yang meningkat. Terlebih lagi kondisi perekonomian pada tahun mendatang dipandang kurang bersahabat. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2023 hanya 2,7 persen. Atau turun dari 3,2 persen. Sedangkan inflasi diperkirakan sebesar 6,5 persen pada tahun depan. Bahan bakar fosil menjadi energi yang menghasilkan karbon dan lebih ramah lingkungan. Berbagai proyek sejasama dalam wadah B20 yang telah diinisiasi antara lain. Di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, terutama perang Rusia-Ukraina. Dan transisi energi tidak mudah. Hal ini dilihat dari fluktuasi dan tingginya harga energi, utama gas. Sampai saat ini termasuk harga BBM di Indonesia. Seiring dengan peningkatan transisi energi baru terbarukan, Erlangga menambahkan. Pemerintah juga mengejut peningkatan produksi migas di dalam negeri. Dengan menyiapkan langkah strategis khususnya mengawal iklim investasi dengan menyiapkan insentif. Bek fiskal maupun non-fiskal. Dari Bali, Ade Firmansyah untuk IDX Channel. Terima kasih.